Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan kembali menggelar pelantikan jilid keempat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari, Jumat 19 Mei 2017. Pelantikan kali ini dilaksanakan di ruang sasana karya kantor Bupati Manokwari. Hesen yang dilantik berjumlah 46 orang, yang terdiri dari 7 dari 9 kepala distrik di Kabupaten Manokwari, 6 lurah, 7 pejabat administrator Eselon III, dan pejabat pengawas Eselon IV sebanyak 26 orang. Demas dalam sambutannya menegaskan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana-pelaksana kebijakan, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, alusi dari politisme, serta menjauh kulit. Di samping itu, kewajiban Bupati Manokwari ASN diantaranya, berfungsi ketentuan peraturan perlindungan, pelaksanaan tugas kedinasan dengan penuh pengertian, kejujuran, persadaran, dan tanggung jawab, serta menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan. Penilaian yang diterapkan melalui sasaran kerja Bukawai, yang merupakan salah satu unsur dalam penilaian prestasi kerja ASN. Salah satu hal yang diantar terkait penelitian penelitian secara tidak korban, antara lain dipidana dengan pidana penjara atau kurungan, berdasarkan putusan penadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindakan kejahatan, jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan atau pidana umum. Untuk itu saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat mempedonari dan mengikuti aturan terkait dengan ASN dan SKP tersebut dengan memiliki integritas profesional dan netra. Demas juga menjelaskan bahwa pelantikan yang dilaksanakan secara berkesinambungan ini untuk mengisi kekosongan pejabat administrator dan pejabat pengawal di lingkungan Pemda Kabupaten Manukwari juga sebagai penyelenggara dan peningkatan kinerja ASN. Hadiri dan tanggungan yang saya mengangkat, pelantikan pejabat struktural ini secara berkesinambungan adalah untuk mengisi kekosongan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kabupaten Manukwari disamping sebagai bagian dari upaya pengerahan dan peningkatan kinerja dan penyelenggara di lingkungan lain. Dari sumber kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan, pikir-pikir pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan terkentu. Pembinaan dan penantapan organisasi dalam rangkap menyukai kinerja dan penyelenggaraan tugas serta pelayanan yang maksimal. Bupati berpesan dan mengingatkan kedisiplinan ASN dan pejabat yang dilantik dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu tingkat kehadiran ASN tidak tepat waktu di lingkungan Pemda Kabupaten Manukwari yang sering datang tidak tepat waktu lalu pulang sebelum jam pulang kantor. Ika Saidui, Humas Kabupaten Manukwari Ika Saidui, Humas Kabupaten Manukwari